Di bulan Ramadan ini, kalangan pecinta otomotif melakukan bakti sosial dan memberikan santunan untuk kebutuhan aktivitas siswa di sekolah luar biasa. Kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keridoan Allah SWT. Ramadan adalah bulan penuh rahmat, berkah dan juga ampunan. Pada bulan suci ini, segala doa dijabah, segala dosa diampuni dan segala amal diterima dengan imbalan pahala berlipat ganda. Oleh karena itu, umat muslim berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan keridoan Allah. Selain itu, dengan membantu sesama juga mengajakkan kita pandai bersyukur. Kalangan pecinta otomotif mengadakan kegiatan bakti sosial dan buka puasa di panti dan sekolah luar biasa Nusantara yang memberi perhatian penuh dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk sisa tuna grahita, tuna daksa, dan tuna netra. Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan, melaksanakan bakti sosial di panti anak berkebutuhan khusus di Depok. Semoga kegiatan ini mendapatkan keridoan Allah SWT. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setahun sekali, setiap bulan Ramadan. Yang memang bagian dari divisi sosial dan kemasyarakatan kita untuk saling berbagi bersama pada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang secara fisik maupun secara finansial memang agak kurang dibanding kita-kita, maka kita saling berbagi di sini. Di lingkungan sekitar kita terdapat orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan. Kaum du'afa, fakir miskin, yatim piatu, maupun anak-anak berkebutuhan khusus, memiliki hak atas harta benda yang dimiliki oleh seorang Muslim.